Sekretaris daerah Kota Palembang melantik RW dan RT di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang dengan rincian untuk RT berjumlah 68 dan RW berjumlah 24 bertempat di Balai Kecamatan Seberang Ulu Satu Palembang. Pelantikan dipungsikan sebagai bentuk apresiasi dan melegalkan sekaligus pemaksimalan tugas dan fungsi RT dan RW. Ketua RT merupakan garda terdepan di lingkungan masyarakatnya. Usai dilantik para RT maupun RW dilakukan pembinaan agar ke depan RT maupun RW mampu menjalankan tugas sesuai dengan aturan sehingga pemerataan bantuan tepat sasaran. RT-RW ini memang luar biasa pekerjaannya. 24 jam mereka untuk mengurusi masyarakat di sekitarnya. Dan juga kami sekarang ini keliling ke sebuah kecamatan di Ketua Palembang ini dalam langkah pembinaan untuk voksi. Karena mereka ini memang adalah mitra pemerintah dan ujung kompak pemerintah untuk melaksanakan semua kursi-kursi dari pembangunan masyarakat. Banyak teman-teman yang ketemu dengan mereka, mengurusi pembinaan-pembinaan sekaligus memberitahu mereka bahwa insentif mereka dinaikkan sebagai penghargaan pemerintah kota. Jadi pada hari ini Alhamdulillah berhantikan yang ketiga. Sebelumnya kelurahan 340 sama 50 sudah dilahirkan Desember 2023 yang lalu. Kemudian 7 dulu kalau tidak salah Februari 2024. Nah ini ada sebanyak 68 RD, 24 RW dan 92 jumlahnya. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah kota Palembang akan memberikan penambahan gaji hingga 1 juta per orang berdasarkan kinerja daripada RT dan RW tersebut. Dari Palembang Erwin Setiawan, Ainews menaporkan. Oke.